Intro Kembali lagi di Dialog Mencari Calon Pimpinan KPK Ideal dan masih bersama Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dan pemirsa kami juga masih mengundang Anda untuk memberikan komentar lewat SMS ke 0811-833-5551 atau melalui pesawat telepon di nomor 021-529-00308 atau 021-529-00311 Kita lanjutkan Mas Agus ini kalau tadi kita bicara soal setiap orang pasti punya dosa masa lalu gitu memang tidak ada malaikat gitu kan artinya setiap orang pasti punya dosa Nah kalau kita berkaca pada apa yang terjadi saat ini paling tidak dua pimpinan KPK itu sudah dijadikan tersangka karena dosa masa lalu gitu dalam tanda kutip itu harus dibuktikan ya Nah apa yang harus dilakukan oleh oleh apa namanya pansel saat ini dan juga calon pimpinan KPK yang pastinya punya dosa masa lalu itu itu supaya ada jaminan dalam proses dia terpilih nanti ini tidak ada yang mengungkit-ngungkit masalah ayah masa lalunya supaya mereka juga selama lima tahun itu kerjanya juga bisa tenang gitu Pertama soal dosa masa lalu ini kan ada dua dosa gitu ada dosa-dosa yang benar-benar dilakukan ada dosa yang dicari-cari gitu seolah-olah kemudian menjadi masalah besar gitu Nah ini yang jadi persoalan menurut saya Nah apa yang terjadi di dua pimpinan sebelumnya kan pansel juga sudah melakukan clearance Maksudnya? Artinya minta clearance dari kepolisian atau kejaksaan bahwa orang-orang ini punya masalah atau tidak dan itu sepertinya setiap tahun dilakukan eh setiap periodik dilakukan gitu Nah menurut saya ke depan ini pansel ataupun DPR menurut saya harus ada bisa meminta atau memberikan jaminan bahwa kalau ketika mereka jadi pimpinan seharusnya tidak diotak-atik lagi paling tidak sampai lima tahun Kenapa? Karena di undang-undang KPK ini yang belum dirubah sampai saat ini adalah ketika mereka jadi tersangka otomatis non-aktif Nah kekhawatirannya adalah seperti tahun-tahun sebelumnya atau yang sedang terjadi saat ini dicari-cari kesalahan ditetapkan tersangka otomatis non-aktif dan itu akan mempengaruhi kinerja KPK Menurut saya kalau memang ada persoalan padahal sebelumnya sudah digaransi bahwa orang ini kelakuan baik ada segala macam Pernah ada clearance yang dikeluarkan oleh polisi dan Polisian atau kejaksaan misalnya atau lembaga lain menurut saya ketika dicari-cari kesalahan harusnya dipending dulu Misalnya ya dipending dulu sampai masa jabatan terakhir Kalaupun ada bukan dicari-cari kalaupun memang betul ada ada bukti-buktinya cukup itu juga paling tidak dipending dulu Menurut saya dipending dulu sampai jabatan mereka terakhir Tapi bukan kayak itu memberikan semacam privilege sebetulnya kepada pimpinan KPK Betul Tapi lagi-lagi ini kan proses Belum ada jaminan juga bahwa mereka yang bersangkutan bersalah Belum ada jaminan juga memang tidak bersalah sama sekali Nah menurut saya proses ini makanya harus benar-benar ketat baik di pansil ataupun di Ini melalui sembungan telepon Mas Agus sudah bergabung bersama kita Ibu Destri Damayanti dari pansil pimpinan KPK Selamat pagi Ibu Destri Pagi Mas Rudy Ya Ibu Destri ini kalau kita bicara soal calon pimpinan KPK ini tugasnya luar biasa berat ini bagi Ibu Destri dan kawan-kawan ya Nah apakah dalam proses pemilihan ini memang sebaiknya atau bahkan seharusnya harus ada dari kepolisian dan juga kejaksaan di sana Ibu Destri Maksudnya apa? Kepolisian dan kejaksaan ada di dalam salah satu calon Pimpinan KPK ya Saya rasakan dari awal kami Gaya Pansa sudah menerangkan bahwa siapapun warga negara Indonesia dari institusi manapun juga apakah dia dosen apakah dia polisi dan seterusnya itu mempunyai hak yang sama untuk mendaftarkan diri sepanjang dia mendaftarkan diri secara personal jadi kan yang kami lihat itu individual bukan kita lihat bajunya tidak ada privilege bahwa nanti harus ada dari kepolisian dan juga kejaksaan tidak ada jadi benar-benar nanti yang terlalu ada delapan yang lolos sampai tahap akhir dari pihak kami ya maksudnya dari pihak Pansel itu adalah memang delapan orang yang terbaik secara individual dan yang kami anggap cocok untuk memimpin KPK ke depan nah ini kalau kita melihat dari calon pimpinan yang ada sekarang komposisinya kalau saya tidak salah kebanyakan advokat ya Bu Yenti ya iya ada advokat kemudian ada juga dari PNS juga cukup banyak ya auditor gitu juga ada nah Bu Yenti Bu Destri ini kalau kita bicara soal apa namanya calon pimpinan KPK yang kita harapkan akan lebih baik tentunya dari periode sebelumnya dan juga tidak bermasalah seperti yang terjadi saat ini apa upaya Pansel untuk menghindari hal-hal seperti itu ya pertama yang kami lakukan itu memang dari awal jadi setelah kami mengumumkan 194 nama ini kami mengajak dari masyarakat ya peran masyarakat mungkin juga organisasi masyarakat bahkan ada lembaga institusi formal juga mereka udah mulai mau masuk untuk melihat rekam jejak dari 194 nama yang lulus dari tahap satu institusi formalnya ini mana aja Bu Destri institusi formalnya disebut ini nantinya kami akan mengajak kayak BIN kemudian PPATK Kejaksaan Polri dan juga KPK sendiri sementara dari organisasi masyarakat ada dari CSO yang mereka juga udah bersedia untuk mengawal dari awal kemudian juga dari Muhammad Diyah dari NU jadi ini banyak sekali gitu keterlibatan dari masyarakat formal dan non-formal untuk kami libatkan dalam proses tracking tapi memang yang di awal ini memang yang kami buka web khusus bagi masyarakat ya khususnya itu mereka untuk memberikan tanggapan terhadap si calon 194 ini sudah banyak masukan dari masyarakat Bu Destri? ada beberapa ada beberapa tapi kami belum belum menghitung gitu ya dan ya karena baru mulai juga kan ya mas Agus ya sorry mas Rudi jadi jadi tentunya juga kita belum liat terlalu banyak tapi sudah ada beberapa nama-nama yang mendapat komentar apakah itu positif maupun itu negatif gitu karena tanggapan bisa aja dua hal ya bisa positif bisa negatif gitu dan benar tidak benarnya juga harus dibuktikan kan Bu Destri ya? nah itu dia di dalam web yang kami siapkan itu kami juga sudah memberikan tempat juga bagi mereka yang ingin mengirimkan file sebagai tanda bukti karena terus terang kita juga gak hanya apa namanya kita hanya menerima komentar-komentar yang tanpa diserai disertakan dengan alat bukti gitu kan jadi kan ya mungkin aja ada orang yang gak suka sama dia dia kemudian bisa bikin-bikin cerita gitu jadi nah ini juga kita akan menghindari hal-hal semacam itu gitu ya lalu apa yang akan dilakukan oleh Pansel ketika sudah mendapatkan ya masukan dari masyarakat seperti itu apakah langsung langsung dianulir kandidatnya atau akan ada proses tertentu yang akan dilakukan oh gak gak jadi gini kita akan melihat dulu seberapa serius permasalahan ataupun tanggapan miring tanggapan negatif yang diberikan oleh masyarakat kepada yang bersangkutan gitu kan nah kalau misalnya itu serius itu tentunya nanti akan kami full up dengan kita mungkin juga coba untuk menyelusuri lebih jauh si calon tersebut gitu tapi kan kita punya proses ya tanggal 8 Juli ini kan nanti kita masuk ke tahap kedua ya tahap kedua dimana disitu nanti para pendaftar itu itu juga akan menghadapi tes lagi dan nanti tanggal 14 Juli namanya juga akan makin berkurang kan jadi kita akan bisa lebih fokus gitu siapa-siapa yang memang nanti akan kita lakukan apa namanya tracking yang lebih dalam lagi gitu oke Budestri ini kalau tadi Anda mengatakan juga akan melibatkan institusi formal kayak BIN kepolisian PPATK termasuk juga KPK seingat saya pansel periode sebelumnya juga melakukan hal yang sama lalu kemudian artinya sudah mendapatkan clearance dari institusi institusi formal itu tapi kemudian kita lihat fakta yang terjadi saat ini dua pimpinan KPK paling tidak dijadikan tersangka nah ini bagaimana pansel akan menghindari hal-hal seperti ini supaya tidak di awal ini di awal pada saat kami bekerja isu mengenai ini sudah menjadi concern dari kami makanya pada saat itu yang kami lakukan adalah kami coba berkeliling kami ketemu dengan polisi ketemu dengan kejaksaan dan seterusnya kemudian juga menanyakan mengenai hal ini gitu karena kami juga tidak menginginkan nanti pada saat kita sudah sampai mendapatkan pimpinan tapi ternyata mereka tidak suka kemudian mereka melakukan hal-hal yang lama itu diulang kembali dan pada saat pertemuan tersebut sebenarnya sih ada satu kesepakatan jadi kesepakatan tapi masih informal bahwa mereka juga tidak setuju sebenarnya dengan hal tersebut dan buat mereka kalau misalnya permasalahan itu adalah minor dan juga masa daluarsa dari masalah yang dihadapi itu juga akan menjadi perhatian jadi kan ada ketentuan kalau misalnya untuk kejahatan yang dibuat 3 tahun itu akan daluarsa 3 tahun atau 6 tahun kemudian nah itu yang akan apa namanya itu akan bisa juga dipakai nanti sebagai sebagai salah satu apa namanya salah satu 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 alasan yang bisa dipakai yang bisa dipakai untuk tidak mengkriminalisasi mengkriminalisasi sorry jadi itu yang kami upayakan dan kami juga sudah menyampaikan konsen itu kepada pemerintah ya tentunya disini kan harus ada kerjasama pemerintah kemudian juga si lembaga pendegak hukum lainnya gitu karena gak mungkin gak mungkin itu sebenarnya udah di luar kapasitas pansel tapi pansel berusaha menjembatani saja dari pihak-pihak yang terkait itu gitu baik Bu Destri kita akan lanjutkan ini di segmen berikut